Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat Saya E.I. Hamdianta kembali hadir menemani Anda Dan seperti biasanya setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 ya Nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tapi Untuk saat ini sebenarnya Sesuai skedul atau jadwal Kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Perambun ya Tapi ini ada Berhubung ada Sesuatu yang harus kita sampaikan Atau kita soundingkan ya Pada masyarakat Sidoarjo pada khususnya Dan masyarakat luar Sidoarjo pada umumnya Untuk Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Dalam waktu dekat ini akan mengelar sebuah event gitu ya Event ini event tahunan Tapi untuk lebih detailnya nanti kita Coba tanya-tanya dengan sahabat-sahabat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Nah ini terkait dengan penyelenggaraan ekspo usaha petanakan di Kabupaten Sidoarjo Jadi saat ini kita sudah ada sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Ada Ibu Dr. Hewan Ratna Ningsi MM dan juga Ibu Insinyur Ahmida Widarti Dan Ibu Arinur WSPT Baik langsung saja kita sapa Ibu Ratna Ningsi Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam Selamat pagi Apa kabar Ibu Ratna? Alhamdulillah baik ya Di sebelahnya ini ada Ibu Ahmida Assalamualaikum selamat pagi Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Baik sehat ya Kemudian di sebelahnya ada Ibu Arinur Assalamualaikum selamat pagi Ibu Ari Selamat pagi Waalaikumsalam Kabar baik juga ya Alhamdulillah Ini kompak putih-putih semua Seragamnya Jumat masih Oh iya Betul-betul-betul Baik Nah ini saya coba ke Ibu Ratna dulu ya Ini terkait dengan penyelenggaraan Expo Usaha Pertanakan di Kabupaten Sidoarjo Nah ini mungkin Dijelaskan Seperti apa sih Ibu ini sebenarnya Expo Usaha Pertanakan Ini saya yakin pasti Sudah tahun keberapa begitu ya Dan di dalamnya itu ada apa saja Kemudian ini sebuah kegiatan apa Bisa dijelaskan Monggo Ya Untuk Ajang promosi dan meningkatkan daya Daya apa ya Daya beli dan daya jual Mas Jadi kalau UMKM itu Di Sidoarjo Sementara ini kan Belum terkenal ya Untuk terutama produk olahan Peternakannya Hanya sedikit yang sudah NKV dan BP POM yang berizin Yang berizin hanya sedikit sekali Mas Ian Kita mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk Unggulan olahan hasil peternakan yang ada di Sidoarjo Oke Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ahmida Ibu Ari Iya terima kasih Jadi begini untuk ekspo yang akan kami selenggarakan ini Sebetulnya bukan tahunan Mas Oh Rencananya Memang dulu itu pernah Sempat kita berencana untuk melakukan itu secara tahunan Tapi Ya incidental aja Jadi yang ke tahun-tahun kemarin itu Gitu ya Terus kemudian Ini lah Karena ada COVID pandemi ini Oh iya Jadi vakum selama dua tahun Kita Tapi tahun sebelumnya ada ya Bu ya Tahun 2018 Sebelum ada Belum ada Oh belum ada Belum ada Ada tapi Beberapa tahun yang lalu Sudah lama mungkin Jadi Jadi makanya kalau diberang tahunan juga Juga enggak gitu Tapi pernah kita rencanakan Tapi hanya karena Ya pandemi Jadi kita sehingga Tertunda gitu Dan baru terlaksanakan Insya Allah Tahun ini Jadi ekspo ini Sifatnya Dari dinas itu ingin Seperti yang sampaikan Ibu Ratna tadi Selain juga untuk mempromosikan UM yang masih Baru terutama Ini juga Kami memberi Memfasilitasi UM ini untuk Bangkit kembali gitu Selama Dimana selama Dua tahun ini Hampir dua tahun ya Itu Pandemi ini Sempat membuat UM di Sidoarjo ini Khususnya Ini Apa Apa ya Tidak berdaya Sepertinya ya Ya lah Ini kami dari pemerintah Pemerintah Dalam ini Dan semangat ini Berusaha memberikan Kesempatan itu Ayo kita Bangkit lagi Kita dengan cara Kita memfasilitasi Membuat event yang Akan diisi oleh mereka Untuk mempromosikan Usahanya Seperti itu Jadi ini Semacam momen Untuk bangkit kembali Seperti itu Dan rencananya juga Insya Allah Kalau Kalau masih Mendapatkan Anggaran Anggaran gitu Di pemerintah Ini Setiap tahun Ini Akan diagendakan Usah kami Teruskan gitu Minimal satu tahun Sekali Setahun sekali Ya Minimal seperti itu Baik Nah ini saya Juga Pengen tahu juga Tentang Schedul atau jadwalnya Ini kapan Rencananya Kemudian Pesertanya ini Siapa saja Kemudian Apa ada persyaratan Untuk bisa menjadi Apa mengikuti Maksud saya mengikuti Expo ini Atau bagaimana ini Silahkan Mungkin Saya bisa Ngasih Informasi Acara Expo Usaha Peternakan ini Kita Rancang Sedemikian rupa Sebenarnya sudah Sudah Agak Mulai awal tahun Kita sudah Mempunyai Angan-angan Untuk Mempromosikan Produk-produk Unggulan Khusususnya Olahan Hasil Peternakan Yang mungkin Selama ini Belum Belum Muncul Belum Belum Banyak Yang muncul Jadi Acara ini Kami selenggarakan Di Sun Hotel Tepatnya Di Ballroom Jadi nanti Acara ini Dilaksanakan Tanggal 18 Oktober Besok Senin Jadi Nanti Acara Acara ini Dirangkai Dengan Ada acara Toksonya Mas Oh ya Jadi Kita Acara Tokso Dulu Toksonya Nanti Temanya Pakan Ternak Industri Agribisnis Usaha Pakan Ternak Dan Implementasinya Kemudian Disambung Dengan Pembukaan Expo Usaha Peternakan Jadi Untuk Sekedar Sekilas Aja Untuk Toksonya Toksonya Nanti Mungkin Dihadiri Oleh Perusahaan Perwakilan Perusahaan Perusahaan Pakan Ternak Yang ada Di Sidoarjo Mungkin Terus Juga Importir Bahan Baku Pakan Ternak Juga Sebagian Peternak Peternak Yang di Sidoarjo Kita undang Juga Untuk Mengetahui Perkembangan Teknologi Pakan Ternak Di Sidoarjo Terus Kemudian Setelah Acara Tokso Nanti Kita Sambung Dengan Pembukaan Acara Expo Jadi Insya Allah Nanti Yang buka Pak Sekdang Oh Ya Jadi Untuk Pesertanya Expo Sendiri Kita Perwakilan UMKM Dari 18 Kecamatan Di Sidoarjo Terus Juga Ada Perwakilan Dari Perusahaan Pakan Ternak Terus Juga Perusahaan Olahan Olahan Hasil Peternakan Misalnya Benardi Itu Kita Undang Juga Oke Jadi Ini Lebih Banyak Ke Ini UMKM Karena Ada 18 Kecamatan Nanti Akan Memangkili Datang Di sana Semua Nanti Itu Sebenarnya Apa Semacam Karena Expo Expo Ini Bisa Dikatakan Ada Apa Ya Pameran Semacam Usaha-usaha Lokal Yang selama Ini Dikelola Produk Olahan Apa Begitu Itu Juga Nanti Ditampilkan Ya Bu Ya Baik Nah Ini kan Tadi Sempat Disinggung Bahwa Apa Latar Belakang Kenapa Expo Ini Diadakan Kan Memang Sudah Dari Dulu Tapi Karena Pandemi Nah Ini Baru Diadakan Sekarang Tapi Sebenarnya Saya Apakah Hanya Untuk Mengangkat UMKM Saja Atau Mungkin Ada Tujuan Lain Dengan Kegiatan Expo Ini Tujuan Utama Sebetulnya Itu Pak Jadi Untuk Mengangkat Lagi Atau Membangkitkan Gairah Untuk Berproduksi Lagi Karena Memang Ada Beberapa Dari UM Bina Bina Kami Yang Ini Juga Apa Isilahnya Apa Masih suri Masih suri Iya Betul Ada Tapi Seperti Semacam Dulu Banyak Pesanan Omsetnya Banyak Mereka Berkirim Produknya Ini Karena Pandemi Itu Jadi Jadi Apa Namanya Jadi Semacam Berhenti Meskipun Tidak Total Nah Ini Yang Memang Tujuan Utamanya Seperti Itu Tapi Selain Itu Juga Untuk Menyampaikan Kepada Ini Juga Karena Sasaan Kami Juga Masyarakat Jadi Kami Berharap Juga Banyak Nanti Anak-anak Muda Anak-anak Muda Yang Mungkin Dari Nanti Kunjungan Ke Pameran Nanti Bisa Yang Mungkin Yang punya Passion-passion Semacam Membuat Olahan Semacam Itu Mempunyai Referensi Untuk Oh Ternyata Misalnya Daging Juga bisa Dibuat Masakan Seperti Ini Sosis Sosis Bukan Itu Mungkin Ada Ini Kemudian Sempol Jadi Semacam Maksud Kami Lebih Luas Lagi Menambah Lawasan Untuk Masyarakat Nanti Untuk Yang Berkunjung Kesitu Jadi Selama Ini Mungkin Olahan Hasil Peternakan Itu Memang Jarang Diketahui Masyarakat Dengan Adanya Event Ini Bisa Jadi Lebih Banyak Diketahui Karena Menambahkan Ada Tukar Menukar Hasil Keluatan Kita Dulu Sebenarnya Ada Event Yang Rutin Tahunan Mas Jadi Acara Itu Adalah Kontes Ternak Oh Dulu Jadi Sebelum Pandemi Sekarang Sekarang Masih Ada Sebenarnya Kemarin Tahun 2020 Kita Juga Menganggarkan Tapi Karena Pandemi Pandemi Covid Kita Terpaksa Tidak Bisa Melaksanakan Anggarannya Direvokusi Penanganan Dampak Covid Jadi Kontes Ternak Itu Kita Sebenarnya Menggandeng UMKM Juga Jadi Selain Acara Kontes Ternak Kita Juga Ada Istilahnya Pameran Mini Expo Untuk Mengangkat Produk-produk Peternakan Juga Oke Baik Nah Ini Kembali Ke Expo Di San Hotel Pada tanggal 18 Oktober Nanti Nah Ini Apakah Mereka Yang Nanti Akan Hadir Itu Juga Diberikan Semacam Pelatihan Pelatihan Atau Apa Begitu Atau Hanya Mungkin Sekedar Mengikuti Pameran Saja Atau Apa Begitu Bagaimana Ini Nanti Teknisnya Seperti Apa Kalau Tadi Kan Ada Toksonya Nah Tapi Apakah Melulu Tokso Kan Gak Mungkin Pasti Ada Gebiar Apa Nah Kayak Gitu Gitu Gimana Ini Teknisnya Jadi Kalau Untuk Acara Tanggal 18 Oktober Memang Ada Acara Tokso Mas Cuman Untuk Toksonya Ini Kami Sudah Mengundang Dari Peternak Dari Perusahaan Pakan Juga Jadi Sudah Ada Undangan Tertentu Yang Sudah 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 Diundang Gitu Jadi Maksudnya Pengunjung Lain Mungkin Kalau Mengikuti Aja Di Di Luar Mungkin Masih Bisa Karena Apa itu Terdengar Ya Tapi Kalau Mengikuti Maksud Mungkin Gak Bisa Jadi Hanya Masyarakat Umum Nanti Mengunjungi Di Exponya Jadi Ini Juga Terbuka Untuk Umum Sebenarnya Yang Exponya Tapi Kalau Exponya Hanya Sehari Atau Berapa Hari Satu Hari Jadi Jam 10 Pagi Sampai Dengan Jam 8 Malam Oke Jadi Makanya Kami Woro-woro Supaya Masyarakat Cido Harjo Bisa Nanti Apa Diharapkan Bisa Ikut Meramekan Gitu Ikut Membeli Membeli Produk Alahnya Itu kan Semacam-semacam Bu Ratna Tadi Meningkatkan Daya beli Masyarakat Kemudian Ya itu Jadi Dari situ Nanti Usaha Para UM Itu kan Juga Mulai Apa Namanya Apa ya Termotivasi Dengan Ada Apa Pembelian Seperti itu Terus Masalah Pelatihan Pelatihan Sebagian Dari Kalau di acara Itu Enggak ada Mas Kalau Pas di acaranya Itu Enggak ada Karena itu Pure Untuk Expo Untuk Pameran Tapi Peserta Peserta Yang kami Hadirkan Ini Sebagian Ini Sebenarnya Binaan Binaan Kami Juga Yang sudah Pernah Kami Latih Di Tahun Yang Lalu Sudah Pernah Jadi Binaannya Dinas Sudah Pernah Dilatih Jadi Untuk Ini Nanti Apa Dari Expo Nanti Kami Berharap Kami Nanti Ada Masukan Dari Para UM Yang Sudah Berkumpul Di Nanti Apa Yang Mereka Ingin Lebih Lagi Dari Dinas Ini Mungkin Dari Situ Nanti Kami Dapat Masukan Masukan Sehingga Bisa Kami Nanti Menyusun Program Kegiatan Kami Juga Yang Bisa Langsung Peduli Dengan Kebutuhan Mereka Kebutuhan UM Itu Oke Jadi Ini Salah Satu Ajang Sharing Juga Bagi Mereka Ini Telaku UMKM Selama Ini Mungkin Dua Tahun Istirahat Vakum Sekarang Digiatkan Lagi Jadi Intinya Lebih Mendekatkan Dinas Dengan Binaannya Gitu Biar Tau Ini Yang Gimana Dulu Dengan Nasib Karena Ada Beberapa Yang Pernah Kami Melatih Apa Mbak Buat Kefir Dari Kambing Susu Kambing Bikin Yogurt Ada Yang Bertemu Bu Sudah Ini Banyak Pesan Ke Saya Ini Dia Kan Biang Biditnya Untuk Dikembangkan Lagi Teman Teman Seperti Itu Itu Merupakan Kebanggaan Atau Kesenangan Senang Mendengarkan Berarti Berhasil Selaku Pembina Kalau Ada Yang Berhasil Senang Harapannya Seperti Itu Jadi Apa Anggaran Yang Kami Keluarkan Tenaga Yang Kami Keluarkan Pikiran Itu Ada Hasilnya Gitu Dengan Expo Ini Kami Juga Berharap Ada Masukan Seperti Apa Nanti Harus Ingin Seperti Apa Mungkin Kalau Biar Seperti Ini Biar Lebih Antara UM Yang Satu Dengan Yang Lain Saling Kenalkan Soalnya Belum Tentu Satu Kecamatan Belum Tentu UM Ini Saling Kenal Gitu Dengan Seperti Ini Kami Berharap Terjadi Kolaborasi Seperti Itu Menukar Informasi Antara UM Itu Sendiri Nah Ini Terkait Terkait Peserta Tadi Kan Ada 18 Kecamatan Yang Mewakili Nah Setiap Kecamatan Ada Berapa Perwakilan Untuk Mengikuti Expo Ini Bermacam-macam Ini Mungkin Bari Bisa Membacakan Ini Mungkin Saya Bisa Membacakan Membacakan Untuk Waru Ini Akan Menampilkan Abon Bebek Ungkep Serundeng Daging Dan Kripek Usus Terus Untuk Tanggulangin Ini Ada Sempel Nugget Tahu Bakso Candi Ini Yang Sudah Terkenal Dengan Kampung Bebek Ini Kampung Bebek Ini Sudah Terkenal Seluruh Indonesia Banyak Dikunjungi Oleh Masyarakat Dari Penjuru Tanah Air Dan Ini Perlu Diketahui Kampung Bebek Ini Kelompok Disini Sudah Pernah Menjadi Juara Nasional Oh Desa Kebun Desa Kebun Candi Juara Nasional Sebagai Desa Apa UMKM Terbaik Atau Kampung Kampung Bebek Jadi Satu Desa Itu Mayoritas Melihara Bebek Dan Mengolahnya Menjadi Telur Asin Aneka Rasa Jadi Ini Inovasi Memang Merintis Inovasi Kampung Bebek Ini Jadi Di Daerah Lain Belum Ada Inovasi Yang Maksudnya Telur Asin Telur Asin Original Kan Biasanya Asin Gitu Aja Di Kampung Bebek Ini Sudah Rasa Rasa Jadi Ada Telur Bebek Asap Ada Rasa Udang Rasa Tapi Basicnya Sama Asin Cuma Ada Rasa Jadi Telur Bebek Aneka Rasa Ini Satu Nilai Plus Bagi Kami Ini Salah Satu Binaan Kami Yang Memang Berhasil Sampai Tingkat Nasional Dan Sekarang Menjadi Tempat Tujuan Wisata Di Daerah Sidoarjo Pasti Kalau Ke Sidoarjo Pasti Akan Mampir Ke Kampung Bebek Dan Mereka Banyak Yang Belajar Di Sana Jadi Dari Luar Pulau Itu Banyak Sekali Yang Membuat Telur Asin Itu Yang Sekilas Info Tentang Kampung Bebek Di Candi Terus Untuk Kecapatan Sidoarjo Ini Akan Menampilkan Susu Kurma Dan Puding Serta Susu Aneka Rasa Jadi Walaupun Di Sidoarjo Ini Sudah Perkotaan Tapi Ternyata Ada Peternakan Sapi Perah Agak Tidak Masuk Akal Sebenarnya Dimana Tempatnya Mungkin Banyak Orang Tidak Tau Kalau Di Sidoarjo Kota Itu Ada Peternakan Sapi Perah Yang Populasinya Lebih Dari 15 Ekor Itu Dan Itu Selain Peternakannya Dia Hilirnya Juga Dapat Dia Mengolah Susu Aneka Rasa Jadi Dari Hulu Ke Hilir Ada Disitu Ini Mungkin Masyarakat Sidoarjo Belum Belum Mengenal Ternyata Di Kecamatan Kota Ada Peternakan Jadi Disitu Sering Juga Dijadikan Tempat Taman Edukasi Bagi Sekolah Sekolah Terutama Yang Play Yang Taman Kanak Kanak Tika Itu Banyak Berkunjung Ke Kepeternakan Sapi Di Desa Cemengkalang Itu Padahal Kota Gak Menyangka Ada Peternakan 15 Ekor Lagi Tapi Mudah-mudahan Ini Untuk Tetangganya Gak Keberatan Siapa Tau Ada Polusi Bau Jadi Dari Peternak Untuk Mengantisipasi Sudah Ada Treatment Treatment Itu Juga Ada Pengolahan Limbannya Pakannya Dikasih Probiotik Yang Mengurangi Bau Kotoran Jadi Biar Tongguni Gak Protes Oke Kemudian Untuk Banyak Itu Berarti Tiap Kecamatan Intinya Lebih Dari Dua Sepertinya Ya Kalau kita Menelisik Menelisik Secara Detil Istilahnya Sebenarnya Banyak Sekali UMKM Olahan Peternakan Itu Ternyata Tapi Memang Kita Kadang Gak Gak Tahu Gak Gitu Makanya Perlu Diadakan Acara Seperti Ini Ini Kan Expo Ini Mungkin Satu Apa Ya Satu Ajang Ajang Untuk Mewadahi Para UMKM UMKM Untuk Menampilkan Produknya Mempromosikan Produknya Ke Masyarakat Sidoarjo Khususnya Dan Kita Berharap Juga Nanti Bisa Keluar Sidoarjo Gitu Untuk Bisa Menjalin Membentuk Link Maksudnya Seperti itu Dengan ajang Seperti ini Kita Kan Ketemu UMKM Dari Kecamatan Ini Kecamatan B Kecamatan C Nah Mereka Ini Kan Kadang Belum Punya Kecamatan A Belum Punya Link Disini Ketemu Dengan Kecamatan B Akhirnya Tukar Sharing Informasi Akhirnya Kan Untuk Meningkatkan Promosi Menambah Seperti itu Ya Nah Ini Persyaratan Untuk Bisa Mengikuti Expo Ini Apakah Ditentukan oleh UMKM Tingkat Kecamatan Itu sendiri Atau Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidorjo Yang menentukan Pesertanya Itu Jadi Untuk Penentuan Pesertanya Mas Kita sudah Berkoordinasi Dengan Teman-teman Tugas Di Kecamatan Baik Itu Petugas Kami Sendiri Maupun Dengan Koordinator UMKM Di Kecamatan Jadi Sebetulnya Kalau Mau Ditampung Banyak Jadi Mungkin Ada Beberapa UMKM Yang Tingin Tapi Gak Bisa Karena Dibatasi Kan Pasti Itu tadi Karena Keterbatasan Tempatnya Juga Kami Menyerahkan Kepada Petugas Di Kecamatan Untuk Menteleksi Sendirilah Kan Ada juga Kadang Yang Apa Namanya UM Yang Pengen Ikut Cuman Apa Namanya Mungkin Yaudah Nitip Aja Atau Pas Itu Juga Dia Oh Tangga Segitu Oh Gak Bisa Misalnya Gak Bisa Ikut Jadi Ya Monggo Kita Silahkan Kepada Petugas Di Kecamatan Untuk Memilih Sendiri Yang Kecamatan Karena Begini Memang Karena Yang saya Sampaikan Kedapasan Tempat Tadi Karena Sebetulnya Kita Pengennya Di Luar Di Tempat Di Outdoor Yang Lebih Luas Cuman Karena Masih Ada Peraturan Peraturan Untuk Perkait Regulasi Pandemi Yang Pembatasi Apa Jumlah Jumlah Pengunjungnya Nanti Kalau di luar Mungkin Pengunjungnya Tambah Banyak Setan Juga Lebih Banyak Tapi Karena Kita Batasi Oh Berarti Ini Mengundang Masyarakat Untuk Datang Tetapi Pada Praktinya Nanti Kita Juga Akan Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi Pengunjung Juga Dipatasi Atau Bergiliran Begitu Atau Nanti Kita Lihat Situasi Saat Itu Nanti Mungkin Masyarakat Datang Berkunjung Itu Juga Berkelompol Atau Mungkin Lebih Banyak Mungkin Mungkin Kami Batasi Dulu Mungkin Akan Kami Atur Nanti Siapa Mungkin Akan Kita Umumkan Apa Yang Datang Ini Supaya Segera Berganti Jadi Di dalam Dibatasi Masimal Berapa Ya Kami Upayakan Seperti Itu Seperti Mall Itu Kapasitas Berapa Yang Masuk Berapa Persen Kita Mungkin Akan Menerapkan Seperti Itu Makanya Kami Agak Karena Hanya Satu Hari Sehingga Kami Buat Malam Kerja Gak Ngambil Di Jam Kerjanya Tapi Mungkin Ambil Di Datangnya Pas Setelah Kerja Jam Gator Oke Jadi Acaranya Dari Jam 10 Ya Atau 9 10 Sampai 8 Malam Oke Baik Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Kita Pagi Hari Ini Baik Ibu Dan Sahabat Soares Diorjo Kalau Mungkin Ada Berapa Pertanyaan Yang Ingin Anda Sampaikan Silahkan Terkait Dengan Event Yang Nanti Akan Digelar Oleh Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Yaitu Event Ini Penyelenggaraan Expo Usaha Pertanakan Di Kabupaten Sidoarjo Sekali Lagi Penyelenggaraannya Digelar Di Sun Hotel Pada Tanggal 18 Oktober Dari Jam 10 Pagi Sampai 8 Malam Ya Anda Ini Bisa Menyaksikan Atau Menghadiri Event Tersebut Tetapi Tentunya Harus Menerapkan Protokol Kesehatan Sebenarnya Ini Ingin Ngundang Dan Ingin Yang Datang Itu Banyak Tapi Event Seperti Ini Sebenarnya Pengen Mengundang Yang Datang Buahnya Sebagai Tolak Ukur Bahwa Kita Berhasil Penyelenggaranya Aduh Pengundian Rame Kemudian Banyak Yang Beli Tapi Di Satu Sisi Memang Ada Aturan Regulasi Lainnya Sehingga Kita Ada Batasan Batasan Harus Kita Terapkan Di Sana Baik Kita Akan Kembali Setelah Beberapa Spot berikut ini Tetap bersama kami Suatu hari Di dalam Tubuh Yang Sudah Divaksinasi Vaksin Bekerja Dalam Tubuh Menimbulkan Kekebalan Melawan Covid-19 Lapor Komandan Tubuh Ini Baru Saja Dimasuki Vaksin Dan Kini Mengalami Beberapa Reaksi Seperti Pusing Demam Dan Mengantuk Apakah Ini Berbahaya Komandan Tenang Tubuh Ini Baik-baik Saja Justru Pasukan Kita Akan Semakin Kuat Untuk Melawan Virus Dan Sudah Biar Saya Saja Yang Menjelaskan Komandan Ya Reaksi Setelah Vaksinasi Merupakan Hal Yang Wajar Terjadi Umumnya Hanya Gejala Ringan Seperti Nyeri Bengkak Dan Kemerahan Di Tempat Suntikan Pusing Atau Demam Nah Kalau Sudah Di rumah Dan Terjadi Reaksi Tetap Tenang Hubungi Nomor Kontak Yang Ada Di Kartu Vaksinasi Ayo Vaksinasi Covid-19 Sekarang Juga Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Wah Habis makan Merokok dulu Ah Ih Asap apa sih Ini ganggu banget Mas Kesini sebentar bisa Ya mbak Asap apa sih nih mas Dari dapur restoran bukan sih Oh bukan mbak Itu Di meja 13 Ada yang merokok Oh Mas Kalau minta tolong Kasih tau bisa gak ya mas Kalau asap rokoknya Mengganggu Iya mbak Bisa bisa Saya kasih tau sekarang Makasih ya mas 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 Maaf mas Oh Iya Ada apa Maaf mas Asap rokoknya Mengganggu Pengunjung restoran yang lain Oh iya mas Saya matikan rokoknya sekarang Maaf ya mas Iya Terima kasih mas Ingat Jangan merokok Di tempat umum Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio Rokok apa Gila Kok putih Ya rokok Ya murah Ya lakai Rokok ilegal Masa rokok Rokok ilegal Jogi Nah kamu kok roh Neki rokok ilegal Rokok ilegal Gak nek Bisa cukai nih Samen paling roh Bandrol Rokok itu dua Nek Merk karunama perusahaan Sing terdaftar Nek Bia cukai Lokasi pembuatan Nek Ini juga Terus dikini Rokok ilegal Gak nek Gambar karun peringatan Tengok pemerintah Berarti Rokok ilegal Gak harus minum Aduh Mesti tolemul Rokok ilegal Mergikan negara Mergora Bayar cukai Tinggi kembangun Negara Walah tutu Sepenting Wawak garuh Loh Gak iso lagi Makanya tolek Tukus yang pasti Pasti Aik Ojo ngawur Laporkan peredaran Rokok ilegal Ke kantor Bia cukai Terdekat Atau hubungi nomor 15225 1525 Iklan layanan Masyarakat ini Dipersembahkan Bia cukai Sidoarjo Ayo Ngewangi Bia cukai Berantas rokok ilegal Bia cukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus melayani J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air hidup yang terbaik Cheers in the house Cheers Air berph tinggi Cheers Sapat membantu Netralkan ph tubuh Cheers Mengadung anti-oxidat alami Cheers Air minum terbaik Untuk keluarga Air minum sehat keluarga J-H-E-R-S Air minum dengan ph tinggi J-H-E-R-S Cara pesennya mudah Bertugasnya ramah Gratis ongkos kirim Hey Cheers in the house Untuk kemesanan via WhatsApp Di nomor 087777243377 Gratis ongkos kirim Cheers in the house Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi depot Candi Di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi itu tanda-tanda Pindominia atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus Sebakteri atau jamur Mudah melular lewat droplet Saat batuk atau bersin Tapi, ini bisa dicegah Dengan pemberian imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah pneumonia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama pada bayi Usia 2 bulan Dilenyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat di pusyandu Bidan, puskesmas Rumah sakit, klinik kesehatan Praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Lapa nguyung-nguyu dewe Putu newe seh haca Wis di imunisasi PCV Bisa seneng aku Kak pengen ngeramut bayi mana ta Ayo tak kaweno Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Sahabat khusus warga Jawa Timur Ada kabar gembira Untuk anda yang punya kendaraan bermotor Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 Nomor 188 garis miring 151 sekian-sekian Tentang pemutian dan insentif pajak daerah Untuk warga Jawa Timur Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB Dan bebas BBN kedua dan lain-lain Juga ada pemberlakuan insentif pajak sebesar 20% Untuk kendaraan roda 2 dan 3 Dan 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih Anda bisa juga memanfaatkan dan menangkan hadiahnya Senilai Rp30 juta berupa tabungan umro tahap kedua Untuk 15 pemenang Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021 Pemutian dan insentif pajak daerah Untuk warga Jatim bisa dibayar melalui E-Samsat, Ling Aja, GoPay, Alphamart, Alphamidi, Indomaret, Tokopedia Kria Bayar BTN, dan POS Indonesia Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus Kulit wajah tampak lebih cerah loh Oh iya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacatin Yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan Sehingga wajah tampak lebih cerah Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan makeup Mengandung SPF 18, chemomile oil, dan vitamin E Yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari Kok gitu? Mau coba ah? Eh jangan lupa sama Venus Skincare lainnya Cleansing, Face Toner, dan Hand Body Milk Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti Dari Kimia Pharma Sahabat seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid Sehingga mudah terserang penyakit Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline Seperti sayur, buah, dan ciris alkaline power Ciris alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 Yang setara dengan sayur dan buah Serta punya 6 manfaat Yakni meningkatkan metabolisme dan daya tantupu terhadap virus Menjadi antioksidan alami, pencegah kanker Menjaga kekuatan tulang dan gigi Membantu penyerapan mineral lebih efektif Membantu hati dan ginjal, memuat racun dari tubuh Serta menjaga sakit mah Info lengkap cheers Subungi sutris nono 821-422-56646 Cheers Healthy drinking water Yeay, turet musuh hancur Menang lagi Satu match lagi lah Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi Mumpung stay at home nih Loh, justru kalau stay at home Harus tetap rajin belajar dong Bosen, Mak, belajar gitu-gitu aja Kalau mau lihat buku lain Atau coba-coba latihan soal Harus beli lagi Nih, coba ya Mana-mana smartphone kamu Buka Indium Study di browser Dengan 10 ribu aja Kamu dapat mengakses buku pelajaran Treyout dan video tutorial Menggunakan laptop maupun smartphone Lengkap dari tingkat SD, SMP sampai SMA Oh iya bener, Mak Kayak harga baso aja ya Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan Perlu banyakin latihan soal nih Nah, Pinter Belajar yang rajin ya Wujudkan bersama ini Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ya, terima kasih sahabat Anda masih bersama kami Ya, kita masih berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari DPP Kabupaten Sidoarjo Pagi hari ini tentang penyelenggaraan ekspo usaha petanakan di Kabupaten Sidoarjo Ingat sekali lagi untuk Anda ya Yang mungkin baru saja bergabung bersama kami Bahwa DPP Kabupaten Sidoarjo akan menyelenggarakan event Khususnya ini untuk menghidupkan kembali UMKM di Sidoarjo Ya, yang nanti akan dihadiri oleh UMKM dari 18 kecamatan Sidoarjo Yang nanti akan digelar pada tanggal 18 Oktober 2021 hari Senin ya Di San Hotel Sidoarjo Mulai jam 10 pagi sampai 8 malam Nah, ini sebelum kita ke beberapa pertanyaan Ibu Ratna, juga Ibu Hamida dan Ibu Ari Ya, saya ingin tahu nih ya Peran dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Terhadap UMKM di Drawan Balas Kecamatan ini Sebenarnya sampai sejauh ini seperti apa ini Ibu Apakah cukup memberikan pendampingan-pendampingan Kalau iya pendampingan seperti apa Apakah permodalan juga Atau mungkin apa begitu Mau silakan Ya, kita memberikan pelatihan-pelatihan Yang selama ini yang kita lakukan Mengadakan pelatihan-pelatihan Dan juga membimbing supaya UMKM itu berizin Yang resmi gitu ya Ya, yang resmi Kayak punya BBPOP, PIRT gitu Selama ini kan UMKM yang Rumahan itu kan selama ini nggak ada izinnya Karena keterbatasan modal dan lain-lain Soalnya kan juga biayanya agak mahal Bukan karena mahal untuk pengurusannya Tapi mahal karena dia harus bikin Tempat produksi sendiri gitu Jadi kan harus membangun tempat untuk produksi Jadi itu yang bikin mahal Kadang-kadang mereka juga wawasan untuk tentang ini Masih kurang ya Saya ini bikin usaha Tapi supaya legal Nah gitu kadang-kadang nggak tahu gitu ya Ya, kadang-kadang nggak tahu Jadi kadang-kadang diedarkan seenaknya gitu Ya Tapi selama ini Yang kita lakukan sosialisasi Sosialisasi ya juga banyak yang sudah Berizin Biarpun nggak banyak Tapi sebagian kecil sudah ada izinnya BBPOP juga Tapi sebenarnya untuk ukuran UMKM Standar bawa barang itu sudah boleh diedarkan Itu kita harus mengantongi apa sih? Harus apa yang harus pertama kali? PIRT Apa itu Bu? Ijin apa? PIRT Rumah tangga ya Industri skala rumah tangga PIRT namanya ya Ini minimal harus dimiliki oleh setiap UMKM ya Satu lagi Mas Saya bisa menambahin Ijin dasar dari suatu usaha Itu adalah Sekarang Sudah ada aplikasi yang namanya OSS Jadi Pendaftaran nomor izin berusaha Itu yang awal Yang harus dipenuhi oleh Itu online ya Bu? Usaha Iya OSS itu online Nasional Jadi Para pelaku usaha sebenarnya Bisa Mendaftarkan secara mandiri Secara online Itu syaratnya mungkin hanya KTP Punya email Dan MPWP Itu aja Oke Baik Oke Ini jadi masukan buat UMKM Di Sidoarjo khususnya Yang saat ini mungkin masih belum terlalu melek Tentang ini gitu ya Baik Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti langsung bisa di respet Waktunya kurang 10 menit soalnya Jadi Singkat-singkat saja Yang pertama dari Ibu Endang yang ada di Candi Bagaimana dengan UMKM non pangan? Apakah juga diperbolehkan ikut pameran? Kemudian dari Pak Ridwan yang ada di Porong Apakah dalam ekspo nanti juga digelar Misalnya Pemberian untuk Stand terbaik dan sebagainya Oke Siapa tahu untuk merangsang mereka Supaya lebih giat Sebenarnya ini mau dirahasiakan Tapi ada yang tanya Incidentil lah Incidentil Berarti jawabannya Oh nanti saja Iya kan Dirahasiakan Nanti saja pas hari H datang kesana Monggo silahkan Paling enggak harus dihias lah Yang Menarik dan terbaik Soalnya kan Kalau dilihat enggak menarik kan Jualannya juga enggak laku Intinya Paling enggak ya dihias Biarpun dikasih taplak Dikasih bunga Bapak gitu Dias biarpun itu enggak Apa namanya Enggak mengeluarkan biaya yang banyak sekali Dan produknya harus asli Bikinan sendiri ya Bu Jangan-jangan nanti diselipi produk lain Harus mewakili Yang perlu ditekankan ini ya Harus produk Sidoarjo Itu yang perlu digarisbawahi ya Mas Nanti jual jamu kuning-kuning Beli yang lain itu Ditempeli produk Sidoarjo Percuma ini Ya kadang cuma packaging aja Kadang cuma packaging Ada yang seperti itu sih memang Kemudian untuk yang masalah Pertanyaan apa Non-pangan Non-pangan tadi ya Mas ya Untuk saat ini Mungkin kita masih fokus ke Yang pangan Mungkin nanti ada satu setan Yang untuk non-pangan itu Untuk kelompok Apa Keterampilan Bulu domba ya Jadi Bulu domba Kami punya binaan juga Kelompok Apa Keterampilan dari Bulu domba Jadi itu bisa dibuat Apa Kemarin itu Ada lukisan Ada semacam Gantungan kunci Ada boneka Bukan boneka Bukan 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 Jadi Sementara Sementara ini Yang masih bisa Yang bisa kami Hadirkan itu Yang non-pangan Hanya dari Yang dari Bulu domba itu Keterampilan dari Bulu domba Untuk mungkin Nanti Kedepannya Tahun Kedepan Tahun depan Seperti yang saya sampaikan tadi Apabila ini masih Bisa dilaksanakan Ada kesempatan Dan ada anggaran Untuk menunjang ini Akan kami lebih Perluas lagi Apa Peserta Peserta Apa Pamerannya Masukkan dari Bu Siapa deh Pak Bu Endang ya Pak Bu Endang Non-pangan Non-pangan Itu Masukkan dari Bu Endang Nanti Kami Kami pertimbangan juga Masukkan Kan banyak Bu Non-pangan Coba tanggulangin Itu Sebetulnya Pengen juga Tapi ya Karena tadi Mas Kembali Keterbatasan Dan masih ada Aturan pandemi Yang Gak bisa Kita Apa Apa Melakukan Membuat Itu Serame Itu Gak bisa Jadi Masih terbatas Seperti itu Insya Allah Tahun depan Kalau juga Ada Waktu Dan Pandeminya Sudah berlalu Normal kembali Batik-batik Digetis Itu Itu Bisa Jadi Nanti Bisa Kami juga Tampilkan Tapi Sebenarnya Kalau Disulor Joni Identik Sama Udang Sama Bandeng Saya Membayangkan Nanti Disana Itu Bau Bandeng Asap Karena Pasti Mungkin Banyak Atau Mungkin Ada Ketentuan Setiap Kecamatan Jangan Jangan Nanti Sama Gitu Kan Juga Ini Ya Bu Kalau Bandeng Ikan Mas Itu Dari Dinas Perikanan Oh Beda Lagi Ada Sedikit Jadi Ada Sendiri Dinas Perikanan Nanti Yang Menampil Apa Yang Punya Gawai Masalah Perikanan Kalau Ada Sama Mungkin Ada Beberapa Nanti Antara Kecamatan Itu Mengeluarkan Produk Yang Sama Tadinya Memang Kami Harapkan Satu Ternyata Dalam Masukan Masukan Yang Ada Kami Kok Kalau Itu Dibuat Satu Kecamatan Satu Itu Akan Sepi Gitu Gak Ada Alternatif Gak Menarik Akhirnya Kalau Satu Macem Kan Kita Lihat Ini Akhirnya Biar Juga Ada Kesempatan Untuk UM Berarti Setiap Kecamatan Disarankan Untuk Menampilkan Produk-produk Yang Berbeda Dengan Kecamatan Lain Biar Variasinya Juga Semakin Banyak Oke Baik Nah Ini Ada Berapa Pertanyaan Lagi Dari Rizka Yang Dari Cemengkalang Bu Apakah Boleh Bagi Kami Yang Merintis Usaha Online Shop Ikut Serta Dalam Expo Itu Kemudian Dari Bagas Yang Dari Waru Bu Sarat Untuk Ikut Serta Dan Cara Daftarnya Di Expo Nanti Seperti Apa Untuk Yang Online Shop Itu Mungkin Bisa Diharapkan Untuk Hadir Ada Di Sebagai Pengunjung Karena Nanti Bisa Dari Situ Bisa Perkenalan Atau Membuka Memperluas Jaringan Membuka Pasar Dengan UM-UM Yang Ada Nanti Baik Itu Ada Kartu Nama Atau Berdukar HP Dan Sebagainya Untuk Saling Jadi Dari Online Bisa Memasarkan Ini Apa Memasarkan UM-nya UM-nya Dan UM-nya Juga Bisa Mengambil Keuntungan Dari Situ Jadi Monggo Kalau Mau Hadir Hadir Sebagai Pengunjung Kami Persilahkan Karena Memang Itu Yang Kami Harapkan Adanya Kolaborasi Seperti Itu Nanti Yang Terjadi Kemudian Yang Ini Cara Daftar Kemudian Untuk Dalam Expo Kalau Daftar Seperti Sudah Kami Sampaikan Yang Di Awal Tadi Bahwa Untuk Pemilihan Peserta Ini Kami Bekerjasama Dengan Petugas Dari Kecamatan Baik Itu Dari Petugas Kami Dinas Bangan Maupun Dari Koordinator UMKM Di Kecamatan Jadi Kalau Memang Ingin Menamkan Produknya Monggo Menghubungi Di Kecamatan Kecamatan Atau Koordinator UMKM Saratnya Seperti Apa Nanti Bisa Langsung Kontakt Yang Jelas Produknya Berbasis Peternakan 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 Ptenakan Pun Banyak Olahan Sapi Ayam Banyak Sekali Ikan Lahan Orang Oke Ini Satu Lagi Dari Atrama Melalui Twitter Bu Apakah Di ekspo Nanti Dibantu Untuk Mendapatkan Modal Usaha Ini Saja Dicari Permodalan Untuk Modal Usaha Di ekspo Nanti Mungkin Belum Atau Sementara Mungkin Tidak Ada Dapat Ilmu Yang Pas Ibu Nanti Betul Dapat Ilmu Dapat Membuka 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 Jaringan Satu Kelebihan Atau Keuntungan Tersendiri Mas Itu Tidak Bisa Dihitung Sama Uang Sudah Punya Pasar Sudah Kenal Sudah Punya Pasar Punya Jaringan Punya Link Itu Yang Dari Dari Apa Yang Pernah Kami Pelajari Dari Teman Teman Pengusaha Mampu Yang Sudah Besar Awalnya Berangkatnya Mereka Dari Event Kecil Seperti Ini Yang Kemudian Nanti Akan Berkembang Berkembang Jadi Masalah Usaha Mungkin Di Tidak Kami Belum Atau Tidak Adalah Untuk Untuk Apa Namanya Sesi Untuk Itu Baik Oke Yang Terakhir Ini Ibu Rana Ibu Amida Juga Ibu Ari Apa Yang Ingin Disampaikan Sebagai Closing Statement Agar Apa Penyelenggaran EXPO Ini Berjalan Dengan Lancar Sukses Gitu Kan Silahkan Bisa Berbondong Bondong Nanti Membawa Keluarganya Semua Kesan Hotel Biar Rame Juga Pengunding Banyak Ini Kan Di Dalam Ya Berarti Ballroom Itu Kapasitasnya Berapa Orang Kalau Normal Bisa 200 300 Tapi Karena Ini Mungkin Separuh Ya Oke Lebih Nyaman Sebenernya Ya Terlalu Rame Itu Kita Sebagai Konsumen Mau Beli Apa Lebih Enak Jadi Saya Monggo Yang Apa Berbelanja Ke Sun City Kemal Bisa Melirik Sebentar Ke Sun Hotel Untuk Hadir Membeli Bahkan Mungkin Juga Membuka Apa Jaringan Disitu Membuka Apa Ya Relasi Disitu Ya Bagaimana Bisa Barangkali Juga Ada Yang Punya Usaha Tapi Belum Belum Apa Namanya Belum Belum Bisa Masakan Atau Apa Dari Situ Nanti Bisa Terjadi Komunikasi Jaring Dengan UM Nanti Bisa Karena Disitu Nanti Akan Kami Ajak Juga Mas Mungkin Belum Yang Kami Impulkan Ada Dua Apa Namanya Ada Dua UM Yang Dua Kelompok Yang Ini Yang Sudah Ber NKV Istilahnya Jadi Produk Itu Yang Bersih Halal Apa Utuh Ya Asuh Aman Sehat Utuh Dan Halal Jadi Asuh Jadi Itu Ada Dari Setelah Itu Ada Dua Yang Kami Hadirkan Yang Sudah 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 Ber NKV Sudah Sudah Ber NKV Itu Sudah Aman Untuk Masuk Ke Supermarket Sudah Aman Jadi Monggo Nanti Yang Pengunjung Di Itu Yang Barangkai Nanti Pengen Tahu Apa Caranya Ngurus NKV Biar saya Sudah Punya Produk Biar Biar Masuk Ke Supermarket Biar Masuk Ke Retail Yang Lebih Besar Lagi Mungkin Seperti Apa Itu Kami Juga Nanti Ada Stand Dari Teman Kami Di Bidang Cashman 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 Yang Akan Memberikan Apa Namanya Semacam Sosialisasi Atau Semacam Informasi Bagaimana Itu bisa Pengurusannya Seperti apa Oke Terima kasih Mungkin ada tambahan Cukup Saya Berharap Dengan Acara Ini Dapat Berjalan Lancar Dan Sukses Monggo Masyarakat Sidoarjo Berkunjung Mendatangi Stand-stand UMKM Unggulan Olahan Peternakan Di Sidoarjo Dan Kedepannya Saya Berharap Bisa Membantu UMKM UMKM Itu Mempromosikan Tidak Hanya Di Kabupaten Sidoarjo Tidak Hanya Di Wilayah Sidoarjo Tidak Hanya Untuk Masyarakat Sidoarjo Tapi Untuk Seluruh Indonesia Bahkan Di Internasional Jadi Kedepannya Saya Berharap Bisa Membantu Teman-teman UMKM Tersebut Dengan Mengajak Pameran Mungkin Keluar Sidoarjo Untuk Mempromosikan Produk Olahan Peternakan Unggulan Di Sidoarjo Oke Baik Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Ibu Ratnaningsi Ibu Ahmida Dan Ibu Ari Mudah-mudahan Apa yang kita bicarakan ini Bermanfaat Dan ingat sekali lagi Anda bisa datang Beramai-ramai Di Expo Usaha Peternakan Kabupaten Sidoarjo Di Sun Hotel Pada 18 Oktober Mulai jam 10 pagi Sampai 8 malam Ya Silahkan Bisa Anda dapatkan Manfaatnya Di sana Ya Rame-rame Tetap satu Mas Saya pesen Tetap menerapkan 3M Dan satu lagi Tidak ada Harga Tiket masuk Jadi Free Free Gratis Dan jangan lupa Bawa uang Ya Itu yang penting Itu yang penting Di sana Gak bawa uang Kepingin ya Percuma Nanti Baik terima kasih Selamat pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh